Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Fixed Eye Dimana pun kalian berada menonton video ini Semoga kalian sehat, sehat aja Nah, sesuai dengan judulnya kali ini Gue pengen coba review full rudal terbaru di tier 3 Yaitu rudal Epic teman-teman ya Dengan harga kalau gak salah itu sekitar 6.500.000 Nama rudalnya adalah Type 07 Sum Rudal ini punya damage sekitar 7.000an Jadi sekali tembak itu ada 2 kali per salvo ya Kalau kita totalin damage-nya itu mencapai 14.000an Nah, dan rudal ini tuh termasuk rudal yang bisa mengunci target kapal selam Jadi bisa nembak kapal selam ya Ini kalian bisa lihat rudal anti kapal selam yang diluncurkan dari Jepang Ya, jadi rudal ini dari Jepang Untuk masalah ketahanannya di angka 40-an Jaraknya 7,2 Tembakan per salvo kan 2 Kecepatan tembakan 0,1 Pengisian kembali 9 detik Penguncian target 2, detik Amunisinya 17 Dan gue udah cobain rudal ini tuh reloadnya cepat banget Boy, udah kayak cheat gitu kan Kalau kita pakai di kapal selam nantinya ya Nah, sebelum kita tes rudal ini Disini saya pengen bandingin dulu sama YU8 Yang bisa nembakin kapal selam juga Nah, disini kalau YU8 ini damagenya sekitar 15.000 Kalau kita bandingin ya beda tipis ya untuk masalah damagenya ya Lebih gede YU8 Dan kalau kita bandingin sama happy swammer Karena happy swammer kalau nggak salah bisa nembak kapal selam juga Nah, ini kalian bisa lihat damagenya di angka 4500 x 3 Kalian kalikan aja tuh 4500 x 3 Jadi sekitar 13.500 kalau nggak salah damagenya ya Jadi yang paling kencang damagenya untuk rudal anti kapal selam Yaitu YU8 baru type 07 Oke Nah, disini kita pasang di kapal USS Uhio Ini kalian bisa lihat udah full upgrade semua Udah rata kanan semua Disini saya komboi menggunakan torpedo type 12 Ini torpedo terbaru juga Tapi kita reviewnya nanti aja Oke Langsung aja kita masuk ke gameplaynya disini Kita main mode offline dulu aja Karena kalau mode online sih nggak akan ketemu playernya ya Mungkin ketika rilis nanti baru kita cobain rudal terbaru ini di mode online Sementara ini kita main di mode offline aja Karena kita pengen test damage dulu gitu kan Karena ini belum fix untuk masalah speknya Relognya Kemungkinan ketika rilis nanti akan di buff atau di nerf ya Karena rudal ini tuh Wah, relognya cepet banget cuy Gila cepet banget Ini coba kita lihat Open map bro, open map bro Ini ada kapal apa ya? SMX ya? Lele guys, lele guys Oke Seperti biasa disini kita Tengelam dulu aja temen-temen ya Ini Uhio ini bawa rudal Apa type Gue sering nyebut YU7 cuy Type 07 sum Nah itu dia Sorry, sorry, sorry Kebiasaan bro Kebiasaan, kebiasaan Coba, coba Mana maksudnya ini? Ini kalian bisa lihat Pokoknya Relognya tuh cepet banget Nah ini dia Coba ya Tuh Beuh, banyak banget bro Ini kalo kalian main mode online Dikira nge-cheat guys Tuh, tuh Tuh Wah, the hell Dan disini gue belum bisa Nge-lock kapal selam Karena gak ada kapal selam Yang ngendok gitu kan Wah Sumpah Cepet banget Nih, nih, nih Lagi, lagi, lagi Tuh, tuh Udah kayak nge-cheat kita guys Udah kayak nge-cheat Ini kita pake torpedo juga Torpedonya ada 2 kali Jadi ada 4 kali temen-temen ya Tembakan persalvo Ada 2 Wah Relognya Berapa detik doang ini coy Relognya Ini udah full upgrade ya Jadi kalian Bisa cobain rudal ini Ketika rilis nanti Mudah-mudahan Gak di nerf Untuk masalah Relognya ya Ini kalau Apa ya Kalau relognya Gak di nerf Gila sih Banyak banget Yang pake rudal ini coy Dengan harga yang cukup murah gitu kan Tuh Sampai nge-lag-nge-lag Simulator gue coy Engkau Tuh Gak habis-habis Unlimited missile bro Unlimited missile guys Nah Nah Tapi untuk masalah damage-nya Gak terlalu sesakit Rudal-rudal yang lain ya Ya biasa lah ya Rudal anti kapal selam Ya ngapain sakit-sakit Damagenya gitu kan Lebih tepatnya rudal ini Bagus banget dikomboin temen-temen ya Dikombo pake granit mungkin Bisa juga Uh disini Kita dapet damage Lumayan ya Di angka 700an Kill 1 Asus 3 Ya Oke lah gitu kan Oke disini kita coba lagi Kita cari kapal selam ya Karena gue penasaran banget Sama kapal selam Katanya sih bisa nembak kapal selam gitu kan Anti kapal selam intinya Disini kita main map mana ya Kota ilang kali ya Kota ilang ya Kalau ada Apa namanya Kalau ada halang-halangannya Kurang seru temen-temen Jadi kita main di Yang gak ada halang-halangannya gitu Maksudnya tuh kayak tembok-tembok gini Ini sebenernya ada tembok-temboknya Tapi gak masalah sih Gak terlalu batu-batuan lah Jadi botnya tuh gak muter coy Kalau kita main di map-map Yang kayak gede-gede tuh Biasanya botnya muter jauh coy Kalau ini dia pasti lurus ke depan gitu kan Disini kita cek Nah ada kapal selam ya Disini kita fokus ke kapal selam Gue pengen liha ini Rudal Apakah bener nih Bisa nembakin kapal selam Ya sebenernya Tulisannya aja udah Diketarangankan udah tulisannya Anti kapal selam ya Ya berarti bisa nembak kapal selam coy Mana coba Belum kelihatan nih Aduh kapal ini doang guys Mana ya kapal selam ya Oke langsung kita guard-kan aja dulu Satu Tuh Wuhuu Buah banyak banget Dan ini kita gak bisa Ngelihat peluncuran rudalnya ya Dia kayak Pelontar granat gitu Bentuknya guys Mirip kayak Peluncur granatnya Di kapal RF Eh Swordship ya Swordship ya sih Ya RF Swordship Eh Swordship RF ya Sorry guys kalau lupa Coba lihat Mana sih kapal selam Gak kelihatan coy Kapal selamnya Mana ya kapal selamnya Gak ada ya Aduh Susah guys Tuh Bah Mantap banget Endrodal Oh ini nih Ini nih kapal selam nih Aduh Aduh kapal selamnya Gak kelihatan guys Nah ini nih Oh iya bisa co Bisa Tuh 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 Bisa nembakin kapal selam Mantap 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 Wah wah Gue di lock Gue di lock Gue di lock Gue di lock Tuh Bisa nembakin kapal selam RF Fury guys Mantap 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 Ini rudalnya bagus Rudalnya bagus guys Jadi buat kalian yang gak suka sama kapal selam gitu Dendam gitu kan sama kapal selam Bisa menggunakan rudal ini coy Pokoknya mantul Mungkau Mungkau 14.000 doang 14.000 doang 14.000 ya Kalau gak salah Dendamnya ya Wah sakit banget cu Lampur les Awas 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 Ini Botnya tuh rasa Player asli temen temen Sake banget bro Gak ngotak temen temen botnya Lebih sakitan bot sama Player asli Mati gue deh Gila di keroyok kiri kanan coy Sama bot Modar gue temen temen ya Yang jelas Ini rudal bisa nembakin kapal selam gitu kan Jadi buat kalian yang pengen beli Silahkan dibeli nanti Ketika rilis Dengan harga 6.500.000 Cukup murah lah ya Dengan damage 7.000 Kalau kita kaliin 7.000 x 2 Ya sekitar 14.000an Oke Nah rudal ini tuh Belum fake ya Jadi kemungkinan Ketika rilis nanti Akan ada Pendambahan Damage Atau Pengurangan damage Atau Dinerf Untuk masalah Relognya Karena relognya Sangat sangat cepet banget Kemungkinan sih begitu Gue gak tau juga temen temen ya Oke Mungkin itu saja video kali ini Gimana pendapat kalian Tentang rudal ini Apakah kalian suka Apakah kalian Pengen beli Ketika rilis nanti Silahkan tulis aja Di kolom komentar Kalau rudal ini bagus Apa enggak Silahkan Kasih pendapat kalian Secara pribadi aja ya Oke makasih semuanya udah mampir Sampai jumpa di next video Dadah